Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'in ala umuritun jiawatin. Wassalatu wassalamu ala syuruhi lamdiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma bantu. Bapak Rektor Universitas Islam Sultan Agung yang saya hormati. Bapak Wakil Rektor 1 atau penggantinya Wakil Rektor 1 ini? Yang saya hormati pula. Penggantinya atau penggantinya? Oh penggantinya, penggantinya dan melanjutkan sampai pol gitu ya insya Allah. Ibu WR 2, Bapak WR 3 yang saya hormati pula. Para pimpinan Fakultas, Prodi, Biro, Lembaga, dan badan-badan yang ada di Universitas Islam Sultan Agung. Alhamdulillah kita panjatkan buji syukur kita ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita masih diberi kenikmatan sehat, iman, Islam. Yang dengan itu kita bisa melaksanakan aktivitas kita secara optimal insya Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad s.a.w. Ya mudah-mudahan dengan melaksanakan segala sunnah-sunnah yang beliau ajarkan, kita akan menjadi umatnya yang baik dan kelatih akhirat akan mendapatkan syoklatnya. Amin. Bapak-Ibu sekalian langsung saja bahwa pada kesempatan pikir kepemimpinan kali ini saya akan berbicara tentang ilmu dan fikmah. Di dalam Al-Quran Surat Al-Mujadilah, kadang ada yang menyebutnya Surat Al-Mujadilah. Ayat 11, di mana ungkapan ayat ini ditulis di pintu gerbang masuk kampus kita, yakni, Nisaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kemudian di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 269, Allah s.w.t. telah berfirman, Allah menganugerahkan Al-Qikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, ayat yang pertama menyatakan penghargaan kepada orang yang diberi ilmu. Mereka yang memiliki ilmu sehingga disebut sebagai ahlul ilmi atau al-alim. Kemudian ayat yang kedua memberikan pengertian adanya apresiasi terhadap orang yang diberi hikmah, yang sering diartikan dengan kebijaksanaan sehingga disebut dengan ahlul hikmah atau al-hakim. Nah, supaya kita punya gambaran tentang alim dan hakim, saya akan menyampaikan sebuah cerita. Syahdan di suatu pesantren, hidup seorang kiai yang sangat dihormati karena kedegasan dan kebijaksanaannya. Suatu hari ada dua santrinya yang menghadap. Mereka bertengkar hebat dan nyaris beraduk fisik. Keduanya berdebat tentang masalah yang sederhana, yakni tentang hitungan 3 x 7. Santri yang pandai mengatakan hasilnya itu adalah 21. Tapi santri yang satunya ini yang kurang pengetahuan atau bodoh, itu bersikukuh mengatakan hasilnya adalah 27. Nah, santri bodoh itu menantang santri yang pandai untuk meminta sang kiai menjadi pengadil dan hakim untuk menentukan siapa yang benar di antara keduanya. Sambil si bodoh itu mengatakan, jika saya yang benar 3 x 7 adalah 27, maka kamu harus mau digubuk rotan 10 kali oleh Pak Kiai. Tetapi jika kamu yang benar 3 x 7 itu adalah 21, maka saya bersedia memenggal kepala saya sendiri. Nah, demikian si bodoh menantang dengan penuh keyakinan akan pendapatnya tersebut. Lalu keduanya menghadap sang kiai. Mohon Pak Kiai memutuskan mana yang benar di antara kamu. Pinta keduanya. Dan setelah berpikir sejenak dengan tegas, sang kiai memutuskan ponis cambuk 10 kali bagi santri yang pandai. Maka beliau pun berjalan masuk ke dalam rumah untuk mengambil rotan. Si santri pandai mengejarnya dan melakukan protes. Pak Kiai, Pak Kiai tentu tahu bahwa sayalah yang benar. Kenapa justru saya yang dijatuhi hukuman? Sang Kiai menjawab, Hukuman ini bukan untuk hasil hitunganmu, tetapi untuk tidak kearifanmu yang mau-maunya berdebat dengan orang bodoh yang tidak tahu kalau 3 x 7 itu adalah 21. Kemudian sang kiai melanjutkan, Bukan lebih baik aku melihatmu dicambuk dan menjadi arif, menjadi bijaksana daripada aku harus melihat satu nyawa melayang sia-sia. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, menjadi pintar itu mudah. Kita tinggal belajar. Kita tinggal membaca, memahami. Yang sulit itu adalah menjadi orang yang benar sekaligus bijak. Adalah Imam Al-Ghazali, Sangkut Jatul Islam pernah mengatakan bahwa dikaitkan dengan ilmu pengetahuan, manusia itu dibagi menjadi 4 golongan. Ar-Rijalu Ar-Ba'ahun Ar-Rajulun Yatri wa Yatri anahu Yatri Padalika Alimun Fattabi'uku Ar-Rajulun Yatri wa Yatri wa Yatri anahu Yatri Padalika Ghafilun Fanabdihuhu Ar-Rajulun La Yatri wa Yatri anahu La Yatri Padalika Jahilun Fa'alimu'ku Ar-Rajulun La Yatri wa La Yatri anahu La Yatri Padalika Al-Akhma'u Fattani'uku Imam Al-Ghazali berkata bahwa Orang yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan itu ada 4 golongan. Yang pertama adalah Ar-Rajulun Yatri wa Yatri anahu Yatri Orang yang tahu dan dia tahu kalau dirinya itu tahu. Orang ini disebut Alim, orang yang pintar. Nah orang seperti ini patut kita ikuti karena dia adalah jenis manusia yang paling baik. Jenis manusia yang memiliki kemapanan ilmu dan dia tahu kalau dirinya itu berilmu. Sehingga dengan demikian dia bisa mengamalkan ilmunya itu di jalan Allah. Dia berusaha semaksimal mungkin agar ilmunya itu benar-benar bermanfaat bagi dirinya. Bagi orang yang ada di sekitarnya dan bahkan bagi seluruh umat manusia. Orang seperti ini meskipun pengetahuannya itu luas dan juga mapan ia tidak pernah sombong dan tidak pernah berhenti belajar. Long life study. Ia adalah jenis manusia yang unggul manusia yang insya Allah akan sukses dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua adalah Ar-Rajulun Yatri wa La Yatri anahu Yatri Orang yang tahu. Tetapi dia tidak tahu kalau dirinya itu tahu. Nah untuk tipe semacam ini kita menyebutnya sebagai orang yang lengah. Orang yang lalek. Dia seperti orang yang tengah hidur maka kewajiban kita adalah membangunkan dan mengingatkannya. Manusia yang memiliki ilmu dan kecakapan tetapi dia tidak pernah menyadarinya. Sehingga dengan demikian sia-sialah segala potensi yang dimilikinya tersebut. Dan jadilah dia sebagaimana yang sering dikatakan Wujuduhu Ka'adamihi. Eksistensinya itu tidak berarti apa-apa. Lalu yang ketiga adalah Rodulun La Yatri wa Yatri anahu La Yatri. Orang yang tidak tahu tetapi dia tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Nah ini adalah model orang awam. Orang yang masih lemah pengetahuannya maka bagi orang-orang yang berilmu yang berada di sekitarnya itu memiliki kewajiban untuk merangkul dan mengajarinya. Jangan dibiarkan saja. Namun bagaimanapun juga menurut Imam Al-Ghazali jenis manusia seperti ini masih tergolong cukup baik. Sebab ini jenis manusia yang bisa menyadari kekurangannya. Ia mau melakukan introspeksi dan bisa menempatkan dirinya di tempat yang semestinya. Kalau dia tahu dirinya itu tidak berilmu maka dia akan mau belajar. Orang seperti ini dengan kesadaran dan akal sehatnya itu tidak menghalangi sebuah proses perubahan ke arah yang lebih baik. Nah selayaknya pula orang seperti ini tidak nekat untuk menerima amanah kepemimpinan yang diakini tidak akan mampu dia laksanakan dengan baik. Dan yang keempat adalah Rodzulun layatri walayatri anahu layatri orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Nah inilah jenis manusia yang paling buruk tidak tahu diri dan tidak ada manfaatnya. Ia selalu rungongong mengerti merasa benar merasa memiliki ilmu padahal sebetulnya dia tidak tahu apa-apa. Repotnya manusia seperti ini susah sekali untuk disadarkan. Ketika pendapatnya sudah lemah dan patah sekalipun ia tetap mencari-cari alasan pembenaran untuk kesalahannya tersebut. Dan kalau diingatkan ia akan membantah dan marah sebab ia merasa tahu atau bahkan merasa lebih tahu dari orang yang mengingatkannya tersebut. Nah jenis manusia seperti ini paling susah dicari kebaikannya. Maka jangan meladeni dan ikuti dia. Kalau memang kita tidak merasa sanggup untuk menyadarkannya lebih baik tinggalkan. Meladeninya itu akan membuat kita terlihat sama jahilnya dengan dirinya. Dan perlu kita ketahui bahwa ilmu yang palsu, ilmu yang keliru itu jauh lebih berbahaya dari kebodohan. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Di kelompok manakah kita ini berada? Apakah kita ini termasuk seorang yang paham? Atau yang kurang paham? Yang gagal paham? Ataukah malah salah paham? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita semuanya ini, semuanya yang ada di forum ini adalah orang-orang yang hidup di dunia kampus, yang sehari-hari selalu bergelut dengan ilmu pengetahuan. Kita mungkin sebagiannya sambil malu-malu mengatakan adalah kaum intelektual atau sering disebut dengan ilmuwan yang dalam terminologi Al-Qur'an. Itu disebut sebagai ulama. Nah, seorang ilmuwan itu harus memiliki karakteristik ulama. Dan Allah SWT menjelaskan ciri khas seorang ulama dengan kurumannya, innama yafshabba hamin aibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah diantara para hambanya itu adalah ulama. Syekh Ibn Zaymin Rahimahullah mengatakan bahwa ulama itu adalah orang yang ilmunya menyampaikan mereka kepada sifat takut kepada Allah SWT. Kepada ketakwaan yang semakin tebal dari hari ke hari setiap bertambah ilmunya. Lalu lebih rinci Ibn Rojab Al-Khambali Rahimahullah menjelaskan siapa itu ulama. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak menginginkan ketidukan, tidak suka terhadap segala bentuk ujian, dan tidak menyombongkan diri atas siapakun. Itulah ulama. Nah di dalam Al-Quran semua yang ahli di bidang ilmu tertentu itu disebut ulama. Tidak ada dikotomi dalam ilmu pengetahuan, ini ilmu agama, itu ilmu umum, semua ilmu itu adalah milik Allah SWT. Yang menjadi tekanan Al-Quran adalah apakah ilmu tersebut menyadarkan pemiliknya akan nilai-nilai ilahiyah sehingga melahirkan perilaku moral yang sesuai dengan ajaran Tuhan atau kegidah. Jadi penghayatan terhadap ilmu itulah yang paling penting. Ilmu-ilmu seperti astronomi, biologi, kedokteran, fisika, teknik, sejarah, dan lain sebagainya, itu juga dapat meningkatkan keimanan dan kesadaran moral seseorang jika dihayati secara benar dan mendalam. Tapi begitu juga sebaliknya, ilmu-ilmu agama itu juga dapat diselewengkan oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan duniawi dan pribadinya. Alhasil, ulama itu adalah mereka yang memiliki atau menguasai ilmu apapun secara mendalam. Dan ilmu tersebut telah menyebabkannya memiliki kesadaran ketuhanan yang mendalam serta kesadaran moral yang tinggi. Namun demikian, Bapak-Ibu sekalian, disinyalir ada ulama yang justru perilaku dan perbuatannya itu bertentangan dengan nilai keulamaannya. Mereka inilah yang disilahkan dengan ulama usu, ulama yang jahat. Di dalam sebuah hadis disebutkan, saya bacakan saja artinya, kebinasan bagi umatku datang dari ulama suh. Mereka itu menjadikan ilmu sebagai barang dagangan yang mereka jual kepada para penguasa untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Allah tidak akan memberikan keuntungan dalam perniagaan mereka itu. Nah, kemudian sahabat Umar bin Khattab radiyallahu'an juga pernah menyatakan, Sayyidina Umar berkata, sesungguhnya yang paling aku takuti, paling aku khawatirkan dari umat ini adalah para munafik yang alim, yang berilmu. Para sahabat kemudian bertanya, bagaimana bisa orang munafik tapi ia adalah alim? Sayyidina Umar menjawab, mereka itu alim dalam lisanya, pinter ngomongnya, tapi tidak dalam hati dan amaliannya. Itulah yang dikatakan oleh Sayyidina Umar. Nah, dengan demikian, keterkaitan antara ilmu dan fikma, itu bisa kita lihat bahwa ilmu itu berguna untuk menjawab masalah-masalah hidup. Nah, hubungan antara ilmu dan fikma juga tercermin di dalam istilah bahasa Indonesia yang sering kita kenal. Ada kata arif bijaksana. Nah, kata arif ini dalam bahasa Arab artinya adalah orang yang mengenal atau mengetahui sesuatu secara mendalam. Nah, istilah arif ini dikenal dalam kajian Tasawuf sebagai sebutan untuk orang yang telah mencapai derajat ma'rifah, yaitu ilmu tentang rahasia dan hakikat ketuhanan. Maka dengan demikian wajar kalau orang arif itu kemudian menjadi bijaksana. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, krisis manusia modern saat ini bukan karena kekurangan ilmu, tetapi kebiadaan fikma. Ilmu yang didapat tidak lagi menjadi pelita, menjadi penerang dalam menjalani kehidupan mereka. Ilmu hanya dijadikan alat untuk berterja dan mengejar harta serta kekuasaan belakang. Itulah yang berjadi pada saat ini. Nah, ilmu akhirnya tidak lagi menjadi hikmat, na'udubillah, bahkan menjadi laknat bagi kehidupan. Berkaitan dengan hikmat dan kebijaksanaan, Bapak-Ibu sekalian, semua Nabi dan Bawasul, termasuk Nabi Muhammad SAW, itu diutus oleh Allah supaya mengajarkan hikmat atau persoalan kebijaksanaan. Sebagaimana firmannya di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 151, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu, Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu, dan mengajarkan kepadamu Al-Qitab dan Al-Fikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa-apa yang belum kamu ketahui. Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Ibu sekalian, hikmah itu adalah kumpulan kesadaran atas segala realitas di Mugabun, bahwa segalanya itu berada di dalam pengaturan Allah dan untuk kebaikan manusia semata. Kebijaksanaan ini merupakan sesuatu yang paling diperlukan bagi seorang pemimpin, khususnya dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Karena bila tidak, hal itu dapat berakibat fatal karena akan berdampak pada banyak hal dan menyangkut kepentingan orang banyak. Jadi kunci keberhasilan di dalam memimpin manusia yang beragam sifat dan karakternya. Di tengah tantangan dan krisis yang tidak menentu adalah kedewasaan dan kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itu menjadi kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar dia mampu bertindak tepat dalam segala situasi. Nah, pada diri seorang pemimpin itu melekat kekuasaan atau otoritas untuk menentukan kebijakan dan keputusan. Namun demikian, semuanya itu harus dilakukan atas dasar iman, akal sehat, dan juga kemaslahan. Pemimpin yang baik itu adalah yang memberikan kepada rakyatnya, kepada yang dipimpinnya itu apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang mereka inginkan. Nah, disitulah dibutuhkan kebijaksanaan di dalam sebuah kepemimpinan. Pemimpin yang baik belum tentu dia bijak, tapi pemimpin yang bijak, Insya Allah, dia adalah pemimpin yang baik. Orang yang bijaksana adalah orang yang sanggup menentukan sikap secara tepat terhadap peristiwa yang dihadapinya. Nah, dalam banyak hal, ya di dalam hidup ini terjadi banyak hal yang terjadi di luar kendali keinginan dan kekuasaan kita. Tetapi ada satu hal yang bisa kita kendalikan, yaitu cara kita menikapi masalah tersebut. Orang yang bijaksana Bapak-Ibu sekalian, dia tidak akan menyimpan dendam terhadap orang yang pernah menyakitinya. Dia akan memaafkannya. Ia tidak mudah marah terhadap orang yang berbuat kesalahan. Dia senang berbuat baik kepada siapa saja dalam keadaan bagaimanapun juga. Seorang yang bijaksana itu juga pandai mengatur dan mengelola emosinya. Dia akan menunjukkan kasih sayang pada saat dan kepada orang yang tepat. Di samping itu juga menunjukkan kebegasan sikap, bahkan kalau diperlukan kekerasan pada saat dan kepada orang yang tepat. Oleh karena itu, kebijaksanaan akan muncul dari orang yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi, tetapi juga memiliki kecerdasan emosional yang mantap. Di samping itu, dia juga memiliki kecerdasan spiritual yang bagus. Dia secara intens selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadahnya, baik itu ibadah individual maupun ibadah sosial. Dia akrab dengan Al-Quran dengan membaca dan menghadap dirinya, sehingga ia selalu mendapatkan bimbingan dari Allah dalam segala tindak tanduk dan keputusannya. Akhirnya, Bapak-Ibu sekalian, marilah kita terus berproses untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Kita selalu berusaha untuk menjadi orang yang pintar, orang yang benar, dan orang yang bijak, meskipun itu tidak gampang. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam segala urusan kita, menganukrahkan kebijaksanaan kepada kita dalam memandang, menyikapi, dan bertindak terhadap setiap masalah yang dihadapkan kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu saja yang kami sampaikan dalam kesempatan ini. Saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan dan ketilapan. Bilai Taufiq wa Al-Hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.